Intro Halo guys, welcome kembangkan SelopoTV, selopoipo bareng sama Konik Dan memenuhi request kalian nih gengs Akhirnya kita nyampe di part 6 Untuk selopoiponya Angga Aldi Yunanda Alright gengs, dan kita juga masih ngomongin Masa kecil sedunia Part ini kita bakal ngomongin Yang namanya kejahilan Angga Saat waktu kecil Nah penasaran kan, Angga yang pendiem Ternyata bisa jauh juga loh Apa ya kejahilannya untuk kecil Kepain barang, omg Contoh apa ada waktu kecil yang suka banget Kamu ngejahilin terisi Kamu inget gak sih, siapa nama temen-temen suka ngejahilin? Wah, kayaknya kalau sebut nama gak bisa dulu Kelas berapa, temen-temen SD atau SMP gitu Kamu ngejahilin Sebenernya kayak Sebenernya kayak jaman SMP juga gak terlalu gimana-gimana sih Paling ngejahilinnya itu kayak Kita suka nyebut nama orang tua Oh iya, bener-bener Iya gak sih? Iya, males banget deh Iya, apaan atau gak Kayak, iya pokoknya Manggilnya nama orang tua Iya, manggilnya nama orang tua Padahal sampe, kadang-kadang Padahal cuma hal spele itu sampe ribut gitu Kayak apa yang diributin, gak ngerti Gue kesel banget tuh Aku gak dengar gitu kan Disebut nama orang tua Aku benci banget Tapi kayak setelah itu juga Padahal biasa aja sih ya Iya, cuma kayak itu hal yang paling Membingungkan Ternyata bikin kemas juga ya Jailnya Angga gengs Anyway masih ada lagi nih Ternyata yang namanya keisengan Beda nih gengs sama kejailan Angga bener gak ya Kalo misalkan dia suka ngumpetin sendal temennya Saat di pengajian Kayak pengen bareng? Only on Selatuk itu Pengalaman pengajian Sabi Lombok gak? Yang lucu aja Yang lucu Yang lucu Yang lucu Di pengajian aku itu Misalnya kan kita diharusin buat ngafal gitu Surat-surat Dan kayak kalo gak ngafal harus berdenda Ih kok, tiap malam juat gak? Iya, iya kayaknya malam juat atau kayak gimana gitu Jadi kayak harus Apalagi misalnya kalo aku banyak PR Banyak kerjain selatu Kayak lupa atau kayak gimana Kadang-kadang misalnya kayak lupa Harus ngafalin atau apa Jadi kayak misalnya seharian atau sebelum itu Waduh Disuruh ngafalin Jadi kayak berdiri dulu Dimana gitu Harus ngafalin Kalo gak perlu terbayar Sayang gitu ya Iya sebenernya kalo Sebenernya bayarnya juga Buat kita makan sama-sama juga Terus dimasukin wangkas aja Kalo aku tuh Aduh Mingginya aku ngafalin tiga gitu Kemudian aku kurang-kurang sikit surut ya Jadi gak masuk gitu Jadi gak masuk gitu Besok masuk ya Anyway geng Yang nextnya nih Kita mau tanya-tanya lagi sama Angga Kepoin kira-kira Angga itu Lebih mirip ke mamanya Atau ke papanya ya Yuk Kepoin bareng Only on Selamat Kepusi Pas itu disuruh dateng dulu Jadi kayak sebelum Seminggu sebelum Ujian nasional Aku ke Jakarta Dan kebetulan Kayak Langsung disuruh main gitu Tapi aku bilang Aku bisa main Kalo setelah Setelah selesai ujian Selesai ujian Jadi Oh yaudah gak apa-apa Terus Aku balik lagi Ujian Habis itu langsung Back to Jakarta Buat shooting Oke gitu Angga waktu pada set pertama ke Jakarta Yang memenuhi undangan itu Angga ngeliatnya maksud begini ya Iya gitu Pasti Oh my god Apalagi kan Masalahnya itu kan pengalaman pertama aku ke Jakarta Buat shooting Buat ngeliat kamera Atau kayak gimana Karena sebelumnya aku kan Belum pernah gak punya basic sama sekali juga Gak di garis keturunan gitu Gak di garis keturunan gitu Gak di garis keturunan gitu Kalo misalnya mana aku tanya Lu punya garis keturunan gitu Gak katanya skoku gue model di kursi Gak ada juda yang selesai Gak mungkin Mungkin gak kayaknya lu pernah model Atau kan Papaku sih kayak punya daerah sendiri Kayaknya Karena Papaku Sebenernya bukan di dunia acting Atau kayak gimana sih Tapi Papaku kayak Aku juga kurang tau sih Apa pas kuliah atau gimana gitu Dia Penari gitu Di daerah asalnya gitu Sampai ke Jakarta Sampai ke luar neger Angga gitu ya Angga mungkin nanti akan menari gak Gak tau Gak tau Gak aja nanti jawabnya Angga Siapa tau ya nger Iya insya Allah Tapi kalo misalnya Angga nari Oke atau gak Yang pasti harus diajarin dulu Alright gengs Itu dia Kejailan Angga Waktu kecil berikut dengan keisengan ya Anyway gengs Kalo pengalaman kecil kalian sendiri Kira-kira lebih seru Atau mungkin ada yang sama nih Kayak Angga Itu jawaban kece kalian Di kolom komen video ini Dan tunggu Salah Kpop part berikutnya Selamat koneksi See you next time Maaf ya Temennya Angga Mas banget loh Jadi ini waktu Ini bersama Ini Facebook ya Sebenernya Sebelum Sebelum Sinatron umur 15 15 Atau 14 Agak mirip Brian Andrew ya Iya kayaknya Mas Brian Aku dulu kayak kurus banget kan Pokoknya jangan lupa Di like Di tonton Di subscribe Di komen Di share Pokoknya semuanya harus Hai gengs Aku Angga Yunanda Mengucapkan Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax